Selama ini penanganan masalah sampah dan limbah di Sungai Citarum oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota berjalan masing-masing. Hal tersebut berdampak pada belum tuntasnya masalah Sungai Citarum hingga saat ini. Oleh karena itu, kelak penanganannya akan dilakukan satu komando, diantaranya dengan pembentukan satgas di tiap 10 km Sungai Citarum. Panglima Kodam Tiga Siliwangi Majen TNI Doni Monardo melalui Kepala Penerangan Kodam Tiga Siliwangi Kolonel Arhanut Desi Arianto mengatakan, permasalahan Sungai Citarum tidak pernah selesai karena setiap instansi menanganinya masing-masing atau parsial. Oleh sebab itu, pihaknya akan merumuskan struktur organisasi untuk penanganan Sungai Citarum. Sisi yang di Citarum lagi. Satu minggu, pas satu minggu, beliau kumpulkan seluruh penggiat lingkungan untuk mengevaluasi program Citarum. Kenapa nggak pernah selesai? Besoknya langsung datang ke lulu, karena perbaikan yang pertama akan dilakukan, targetnya Desember ini, atau di sumber mata air, itu akan diperbaiki. Jadi, ini di situasi, itu minta nanti pada tanggal, sekitar tanggal 30 November ini, masukkan akan bergerak ke sana untuk melakukan anggaran minujuan. Sebanyak 10.000 bibit pohon setinggi 2 meter pun akan ditanam di lahan yang gundol di wilayah Hulu, yaitu Situ Cisanti. Kemudian akan dipasang kamera CCTV di area-area yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat. Selain itu, di tiap 10 km Sungai Citarum akan dibentuk satgas yang terdiri dari berbagai perwakilan untuk membersihkan dan menjaga Sungai Citarum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV